Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lintang Angebara Tentunya, Mas Lintang disini akan menceritakan sebuah cerita horror dengan judul Akibat suka mengina, diperkosa dan linyapkan Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya Bagi kalian semua yang belum subrek channel ini Silahkan bisa subrek dulu Karena Mas Lintang akan selalu menemani kalian Oke, terima kasih Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Rencana sudah disiapkan dengan matang Mereka tinggal menunggu waktu yang tepat saja untuk pergi dari desa ini Apalagi, saat ini pencerahan terus berlanjut Walaupun tidak sebo dari biasanya Tentang Dewi mereka seperti sudah bosan mendengarnya Tak ada yang tahu di mana Dewi Bahkan titik terakhir Dewi tak ada yang melihatnya Lantas, berita Dewi tak seantusias dari sebelumnya Namun pencarian terus berlanjut Dan mengupayakan jika Dewi akan ditemukan di kemudian hari Cerita Dewi sudah sepi ya Ucap Saiful Jangan lu kira pencarian ditutup full Dan lu pada harus tahu Jika banyak orang baru berkeliaran di desa ini Dan kemungkinan besar itu adalah intel Jelas Bima Bima yang sering berada di kampung sering memberhatikan orang-orang berwajah baru Yang memasuki desa mereka Bahkan wajahnya sangat asing Tidak pernah sebelumnya Bima melihat orang-orang tersebut Namun ia yakin Jika orang itu ada maksud tertentu berkeliaran di desa mereka Bahkan tak jarang Bima melihat orang-orang itu melintas di dekat kebunnya Seperti sedang mengintas seseorang Bukan hanya dengan berjalan kaki Ada pula Bima pernah melihatnya memakai motor Seperti berkeliling jalanan setapak di antara kebun-kebun warga Tahu dari mana lu Bim? Tanya Isan Ya gue juga diam-diam memberhatikan kok Apalagi gue gak pernah kemana-mana Selain pergi ke kebun atau nongkrong di warung Jelas Bima Bima juga menceritakan jika dirinya Sempat diajak ngobrol dengan orang asing Yang kebetulan lewat di kebunnya saat dirinya sedang memetik cabai Padahal Pertanyaan hanya seputar membahas tentang panen cabai Dan membahas harga Tapi entah kenapa Bima merasakan tidak enak jika ada orang Yang tidak dikenal sengaja mendekatinya Lalu mengajak ngobrol Bima waktu itu Sempat was-was Tapi sebisa mungkin dirinya menjawab dengan keadaan setenang mungkin Agar jika lawan bicaranya itu tidak merasakan gelegat aneh pada dirinya Ia yakin Jika waktu itu adalah orang-orang yang sedang memata-matahi Jika dipikir-pikir kenapa orang asing berkeliaran di desa Dan lebih tepatnya ke kebun Mungkin lo pada gak ada yang tahu Karena gue gak pernah cerita Tapi gue sangat yakin Jika itu adalah salah seorang intel Jelas Bima lagi Iya sih Gue kurang tahu masalah pergembangan pencarian gimana Gue kira Berita itu redup dan semakin tenggelam Maka kita juga akan terbebas SouthEast San Jangan lo kira begitu San Upaya pencarian sekarang dengan cara diam-diam Dan bisa saja semua jadi tersangka Kata Bima Iya Bim Gue gak tahu Karena gue kan sibuk kerja tabarinya Pergi pagi dan pulang sore Jawab Isan Sedangkan Saiful hanya mendengarkan saja Sekarang keadaan semakin genting Tak ada yang tahu selanjutnya bagaimana Kini hanya mereka bertiga yang sedang dicari-cari polisi Sedangkan Adi sudah terbebas dari ketakutan Yang terus mengantui Jadi gimana Kalian setuju saja kan Kalau kita ke kota semua Tanya Bima Gue sangat setuju Bim Mungkin akan lebih aman Jika lo berdua juga akan pergi ke kota Timbal Saiful Oke Gue juga sudah siap Bim SouthEast San yakin Setelah puas berbincang masalah pelarian Mereka cukup lega Dan berharap nanti rencana mereka akan berjalan dengan mulus Isan sudah berangkat bekerja Hanya tersisa Bima dan Saiful Sengaja Bima hari ini tidak pergi ke kebun Hanya untuk menemani Saiful Beberapa pakaian sudah Saiful masukkan ke dalam tasnya Ia pun juga sudah berpamitan pada saudaranya Dan sekarang ia hanya tinggal menunggu waktu untuk pergi menuju terminal Gak usah naik ojek full Gue aja yang antar ke terminal Ucah Bima tengah membantu membareskan rumah Saiful Yang akan ditinggal kembali Terserah lo aja Tapi gratis kan Tanya Saiful melirik pada Bima Bima yang mendengarnya Cuman menanggapinya dengan tawa Karena jika Bima menawarkan Kebiasaannya ia serang perlu duit Iya gratis untuk kali ini Jawab Bima Jam berapa rencananya naik bus Tanya Bima Gue berangkat sebelum masa Raja Bim Biar naik busnya tidak terlalu kesorean Jawab Saiful Tengah memperhatikan jam yang tergantung di dinding Oh siap full Pokoknya nanti kita selalu kasih kabar Apalagi setelah lo udah pergi Mungkin tinggal menghitung waktu isan akan pergi ke kota juga Dan akan bersingkat di tempat lo untuk sementara Jelas Bima Dan langsung disetujui oleh Saiful Jarum jam terus bergerak Beruntung badan Saiful lebih nyaman Dan sudah lebih enteng Kini Saiful duduk di ruang tamu sambil menunggu Bima datang Lalu Akan mengantarkan dirinya ke terminal Mariful Ucah Bima datang Lantas Saiful langsung duduk di boncengkan Bima Mereka menuju terminal Sembari berbincang-bincang di perjalanan Sekat berapa bulan nih Isan baru ke kota Tanya Saiful Tiga bulan lagi Isan akan pergi Tapi tunggu konfirmasi dari Isan dulu juga sih Jawab Bima setengah berteriak Sesampainya di terminal Terminal Bima dan Saiful saling berpelokan Menguatkan satu sama lain Ada guruk tersediaan di antara wajah mereka berdua Takdir yang harus mereka jalani Bertahun-tahun menjalani persahabatan Namun kini mereka sudah dipisahkan oleh kesibukan masing-masing Gua sedih jika melihat terminal ini Ucah Bima Gua juga sama Tapi kita harus mengikhlaskannya Jawab Saiful Yang merasakan apa yang Bima resahkan Jika ia bersedih karena melihat ada bayang-bayang Adi Yang sibuk di pasar Bahkan di terminal Yaudah Nobusnya udah ada Masuk Giful Jika terjadi apapun Langsung kontak gue Ucah Bima Siap Bim Makasih udah diantar Jawab Saiful Semberi menanteng tasnya sambil melambaikan tangan Setelah memasuki bus mini antar kota Sesampainya di tempat tujuan Saiful langsung menuju kamar kosnya Beruntung bus tidak ada kendala Akhirnya ia bisa sampai lebih cepat Saiful Memasuki kamarnya Terlihat teman-temannya tidak sedang ada di kamar Melainkan Mengungsi di kamar sebelah Perut Saiful Terasa diaduk-aduk mencium aroma tak sedap Bau bangka ikanful Ucap Sueb menghampiri Saiful Tampak lemari teman-temannya terbuka semua Dan mengelurkan semua isinya Namun benda yang menimbulkan bau busuk tersebut Masih tidak ditemukan Hanya tersisa lemari Saiful Yang belum digeledah Dan mereka menyangka sumber bau memang ada di lemari Saiful Saiful membuka perlahan lemarinya Semberi menahan mual Saat lemari dibuka tidak ada bangkai apapun Semuanya tertata rapi Aneh Ucap Sueb serta teman-temannya yang lain Lalu salah satu teman Saiful langsung mengambil bungkusan kerasa hitam Yang ada di lemari Saiful sambil berkata Ini apa isinya Ful? Kok baunya lebih menyangat disini? Terlihat sang teman sedang memperhatikan kerasa hitam tersebut Sambil menutup hidungnya Bahkan diantara mereka merasakan mual-mual dan berlari menjauh Betul itu Ful? Baunya dari bungkusan ini deh kayaknya Saud salah satu dari teman Saiful Iya baunya kian menyengat saat bungkusan itu diambil Timpal yang lain Memangnya ini apa isinya Ful? Tanya Sueb Eh jangan dibuka Itu hanya pakaian saja kok Sini Ujar Saiful mengambil kerasa hitam tersebut dari tangan temannya Iya Ful Apa jangan-jangan ada bangke di dalamnya? Coba cek dong Pinta Sueb Sini biar gue sendiri aja yang buka Ucap Saiful gelagapan Bahkan dari suaranya ia panik Dan terlihat tak nyaman jika teman-temannya mengambil bungkusan itu Tanpa persetujuannya Buka dong Ful Kalau aja ada bangke di dalamnya Pinta salah satu teman Saiful Saiful yang panik diantara desakan oleh teman-temannya Akhirnya ia terpaksa membukanya Dan memperlihatkan pada mereka isi di dalamnya Teman-teman Saiful bahkan terus mendesaknya Sebagian ada yang tidak sabaran menunggu bungkusan itu dibuka Pergerakan tangan Saiful melambat Kalau bungkusan itu sudah terbuka Saiful Memperlihatkan pada teman-temannya jika di dalam bungkusan itu Hanya berupa pekan saja Mereka masing-masing melihatnya Dan menganggungkan kepalanya Lah iya cuman baju doang Gak ada apa-apa Kayaknya bukan dari lemari Saiful deh Tapi pelafon Ungkap salah satu teman Saiful Iya iya emang dari pelafon nih Timbal yang lain Nanti besok kita buka pelafonnya Siapa tau di atas sana ada bangke tikus yang mati Jelas Sueb Terserah saja Untuk malam ini mau tidur numpang dimana Atau jika masih nahan dengan aromanya silahkan Kalau mau tempati kamar ini Kekak Sueb Gak gue gak tahan Yang ada nanti kepala gue tanpa pusing Ungkap yang lain sembari melangkah pergi Meninggalkan kerumunan di kamar Saiful Sama gue juga dari tadi Mual terus Bisa sakit gue Kelamaan nyium aroma ini Saud yang lain sambil tertawa Akhirnya mereka Masih-masih membebarkan diri Hanya tinggal Saiful dan Sueb di dalam kamar Bahkan Terdengar Sueb beberapa kali Ngedumul karena kesal Ia tak dapat menemukan bangke tersebut Hah dasar Dimana si asalnya bubangkai itu Kata Sueb sambil mengumpat Saiful kembali meletakkan bungkusan kerasa gitam tersebut Dan kembali menutup lemarinya Dengan rapat bahkan setelah memasukkan tas ke dalam lemari Ia langsung mengucinya kembali Aneh banget ya Ucap Saiful Sembari melenggang pergi dan diikuti oleh Sueb Ia Ful Padahal tadi jelas-jelas Bahwa bangkainya kecium dari lemari lo Tapi kenyataannya malah gak ada apa-apa Jawab Sueb Ya untunglah Bagi gue tidak ada apapun di lemari gue Kayakkan Saiful Tapi maksud gue Jika bangkainya itu cepat ditemukan Maka langsung dibuang Dan kita tak perlu numpang di kamar yang lain Jelas Sueb Saiful juga terut menumpang di kamar sebelah Ia akhirnya bisa merebakkan bobotnya Setelah baru sampai Ia langsung dipinta teman-temannya Untuk menyelesaikan masalah bau bangkai tadi Perasaan Saiful cukup lega Karena tak ada bangkai di dalam lemarinya Tapi ia juga aneh Kenapa bot tersebut ada pada dalam lemarinya Bahkan teman-temannya sempat mengira Jika baunya pada dalam kerasa gitam Yang tak lain itu adalah pakaian dari Dewi Beruntung tadi teman-temannya percaya Jika di dalamnya hanya berupa pakaian Ia sempat memperlihatkannya pada teman-temannya Untuk memastikan jika di dalam sana tidak ada apapun Dan untungnya Mereka tak ada yang menggeledah Atau mengeluarkan pakaian tersebut Andaikan itu terjadi Kemungkinan besar temannya akan berpendapat aneh pada dirinya Karena sudah menyimpan pakaian perempuan Beserta pakaian dalamnya Pakaian dalam tersebut Saiful letakkan di dalam bagian bawah Dan bagian atas hanya kelihatan hanya baju kaos Dengan lengan panjang berwarna hitam Bahkan teman-temannya Saiful tak ada yang mengira Padahal baju tersebut adalah punya seorang perempuan Namun Saiful hanya memperlihatkan dengan sekilas Dan tak ada yang mengira jika itu bukan pakaian dirinya Saiful merebakkan tubuhnya Ia teringat belum memberi kabar pada temannya di kampung Jika dirinya sudah sampai di kota Lantas Saiful mengurungkan niatnya untuk tidur Lalu mengambil ponselnya Bro, gue udah sampai nih Tulis Saiful Oke syukurlah Balas Bima dengan cepat Tunggu gue di kota Full Ketik Isan Yang langsung memberikan tanggapan Gue tunggu ya Balas Saiful cepat Disertai dengan emoji tertawa Beberapa kali Bima dan Isan saling berbalas pesan di grup BA Sedangkan Saiful sudah begitu capek Dan ngantuk Akibat obat yang ia minum Ditambah badannya masih tidak kurang fit Bahkan kepalanya masih pusing Full Lu sakit Lihat nih muka lu pecat banget Unggap sueb Ketika melihat Saiful Iya Memang dari kemarin Tapi tetap gue paksain kesini Karena boba bangga itu Jawab Saiful tertawa Nanti kita cari sama-sama lagi Lebih baik lu gak perlu kerja hari ini Istirahat saja di kamar Ucap sueb Saiful Memang mau meliburkan diri Karena memang dirinya masih tidak enak badan Bahkan suhu tubuhnya menjadi hangat Seharian itu Saiful hanya tiduran saja Bahkan sesekali ia mengacak ponselnya untuk berbalas pesan dengan Bima dan Isan Saiful ingin mandi agar tubuhnya jauh lebih segar Ia sendirian tidak bekerja Sedangkan teman-temannya sudah berangkat ke proyek pembangunan Sebelum mandi dirinya mengambil pakaiannya lebih dulu Kedalam kamarnya Dan membuka lemarinya Bau bangkai masih tercium Jika bau tersebut dari tikus yang mati Bisa dipastikan tikus tersebut sudah membusuk Bahkan keluarnya belatung-belatung kecil Yang mengerumuni si tikus Beberapa kamar yang kosong tampak lenggang Saiful berjalan dengan cepat agar cepat sampai pada kamar mandi Yang berada di bagian belakang Kos tersebut memang sudah disiapkan atasan mereka Untuk dijadikan mes para pekerja Yang datang dari luar kota Selama Saiful mandi Perasaannya sedikit aneh Dan ia selalu menatap kesekeliling Seperti adik yang tengah mengawasinya Ia bergegas menyelesaikan kegiatannya Lalu pergi ke kamar untuk secepatnya memakai pakaian Saat melintas kamarnya Saiful merasakan jika ada siluet bayangan Yang tengah berdiri Tadi heraukannya bagi Saiful Dan berharap jika ujung matanya Hanya menangkap sebuah baju poti yang bergelantung Rasa syok masih Saiful rasakan Saiful membuang jauh pikiran buruknya Dan terus menguatkan hatinya Jika Dewi tak mungkin mengikutinya sampai ke kota Saat Saiful tengah bersantai di warung Tiba-tiba Ada notifikasi pesan muncul di grup BA Gue udah kasih kabar pada saudara gue yang di desa batah Kalau gue rencana mau ikut kerja bareng mereka Dan mereka mensetujuinya Isi pesan Isan Syukur La San Jadi kapan lo pergi ke sana Balas Saiful Tiga bulan lagi Sesuai instruksi dari bos Bima Balas Isan Eh Bima mana nih? Apa di kebun? Tanya Saiful Kayaknya sih iya full Ketik Isan Gimana? Masalah lo udah diselesaikan belum? Bangainya ketemu Tanya Isan Belum? Mungkin nunggu teman-teman gue datang dulu Baru dilakuin pencarian di atas pelafon Balas Saiful Sembari menikmati kopi panas Setelah mengisi perut dan bersantai Saiful langsung kembali menuju kamarnya Ia ingin kembali istirahat Sebelum teman-temannya datang dan menimbulkan suara berisik Sueb naik ke atas Untuk menyenter pelafon Untuk memastikan jika ada bangkit tikus Yang ada di atas persis di atas kamar mereka Gak ada apa-apa nih? Bersih? Ucap Sueb Segera turun tanpa membuahkan hasil Lihat terus Baunya sumbernya dari mana dong? Tanya salah satu teman Saiful Yang sangat penasaran Di atas pelafon Memang gak ada apa-apa Bahkan di atas tak ada bau bangkai Jelas Sueb Jika di atas tidak ada apapun Lalu kenapa? Kamar kita yang bau busuk Masing-masing mereka cukup merasakan keanehan ini Begitu pula dengan Saiful Yang tiba-tiba tidak enak perasaan Sudahlah Ayo kita mandi Udah senja ini Ucap Sueb serta temannya Yang lain keluar dari kamar mereka Kini hanya tertinggal Saiful seorang Yang membuka lemarinya Lalu menatap bungkusan hitam Di dalam Saat lemarinya dibuka Saat itu juga angin berembus dengan kencang Bahkan aroma busuk semakin tajam Saiful Memperhatikan keresek tersebut Sembari berkata Teman-temanku disini Tidak ada yang bersalah Tolong Jangan ganggu mereka Perasaannya semakin tak nyaman Saiful merasa Jika ada sosok yang hadir Di dalam kamarnya sekarang Sore berganti malam Saiful Masih duduk di depan lemarinya Beberapa temannya menegur Saiful Yang tiba-tiba menjadi aneh Full Ngapain Betul banget lo Di dalam kamar bawah itu Ucap Sueb Saiful kayak orang galau aja Saud yang lain Lagi patah hati kali Timbal yang lain Menertawakan tingkat Saiful Lagi pengen menyediri aja Jawab Saiful Tak mengiraukan ucapan teman-temannya Yang menertawakannya Saat sedang menjelang tidur Saiful kembali menempati kamar sebelah Jika dari kamar samping Bau bangkai tersebut Sama sekali tak tercium Padahal kamarnya saling bersebelahan Jika bau tersebut dari bangkai Maka aroma tersebut selalu tercium Bersamaan dengan angin yang membawa Namun Bau tersebut hanya ada Di dalam kamar Saiful Dan anehnya persis di dalam lemarinya Hati Saiful Bergalatik mengatakan Jika bau tersebut merupakan teror Yang harus ia hadapi selanjutnya Di tempat yang berbeda Isan semakin yakin Untuk secepatnya pergi meninggalkan desa Yang ia tinggalin sejak kecil Sedangkan Bima yang dicap sebagai bosnya Tengah berancang waktu yang tepat Untuk mengirim Isan Lalu kemudian dirinya Bima keluar dari rumahnya Karena terdengar para tetangga yang tengah berkumpul Ia ikut berbincang dan bergabung dengan para tetangga Yang nampak sangat serius berbincang Sambil sesekali menyebut nama Dewi Ngomongin apa sih pak Tanya Bima pada pak Yasin Ceritain si Dewi Yang entah dimana di banyak Jawab pak Yasin Memangnya udah ketemu pak Kok kayak heboh banget Tanya Bima heran Belum ketemu Tapi mereka berpendapat Dan mengira jika Dewi dibawa makhluk halus Jawab pak Yasin Waduh ngeri banget pak Tapi bisa jadi juga sih Terus gimana kelanjutannya berita si Dewi Tanya Bima mengorek orang informasi Agar ia dan teman-temannya selalu waspada Pada keadaan yang menanti selanjutnya Ya gitu-gitu aja untuk saat ini Masih belum membuahkan hasil Hilangnya Dewi sama sekali tidak meninggalkan jejak Jelas pak Yasin Bima yang mendengarnya hanya mengetmangat saja Sambil menjawab seadanya Tapi Saat terakhir Dewi hilang Ia meminta isin untuk bertemu teman Lalu pergi menggunakan sepeda Dan bisa dipastikan Ia pergi tak jauh dari desa ini Karena hanya menggunakan sepeda bukan motor Sambung pak Yasin Oh begitu pak HPnya bisa dihubungi pak Tanya Bima Iya HPnya gak aktif Terus kelanjutannya saya kurang tahu juga Jawab pak Yasin Bima mendengarnya hanya menjawab seadanya Sesekali dirinya tertawa Karena bapak-bapak yang berkumpul masing-masing saling menebak keberadaan Dewi Ada yang mengatakan Jika Dewi kawin lari bersama pacarnya Ada juga yang mengatakan jika Dewi sengaja kabur Karena tak ingin dijodohkan Dan ada juga yang berpikir jika Dewi disembunyikan makhluk gaib Bermacam-macam mereka saling menebak Namun yang paling lucu Jika Dewi emang sengaja bersembunyi Agar namanya viral Untuk mendongrak popularitas Menjadi kembang desa Aneh banget sampai ini pak Punya pemikiran begitu Ujar Bima terbahak Menertawakan tetangga yang bernama pak Ilyas Iya kan saya cuma nebak Jawab beliau juga terbahak Macam-macam aja ya Saling menduga-duga yang tak jelas Ungkap Pak Yasin yang galang-galang kepala Mendengar penuturan tetangganya Iya Sebaiknya diam aja Gak usah menduga yang tidak-tidak Kita doakan saja semoga Dewi secepatnya ditemukan Tegur Pak RT Yang juga ikut nimbrung sedari tadi Kasian Pak Irfan Beliau sama sang istri sangat tertekan Karena kehilangan putri beliau Saran saya Jaga lucapan-lucapan kalian Agar tidak menambah beban beliau Sambung Pak RT lagi Sambil galang-galang kepala Karena bapak-bapak di desa tersebut Cukup menyukai acara kumpul-kumpul begini Lalu mereka akan membahas apa yang tengah ramai Untuk saat ini Seperti cerita si Dewi Bima belum pulang juga Karena masih asik berbincang Agar bisa tahu lebih banyak Mengenai perkembangan Dewi Jika dirinya tahu lebih banyak informasi Maka ia dan teman-temannya Agar bisa salah luas pada Apalagi waktunya sangat genting Mungkin mereka akan kabur secepatnya Namun dari cerita yang didengar masih sama Masih dalam pencarian Bisa dikatakan saat ini mereka adalah burunan polisi Sebisa mungkin biasa saja Bahkan terlihat santai menanggapi Jika sedang membicarakan Dewi Saiful udah balik ke kota ya Tanya Pak Yassin Iya Pak, udah Jawab Bima singat sambil tersenyum Gimana rega cabai? Masih mahal kan? Tanya Pak Yassin Sengaja mengajak ngobrol Bima Iya Pak, masih Tapi tidak semal sebelumnya Tapi untuk sekarang syukur banget pokoknya Jawab Bima memperhatikan dirinya Dan bapak-bapak yang tengah berkumpul Namun ada yang membuat Bima terkejut Ya baru sadar jika ada orang yang tidak dikenal Ikut nebrung saat ini Bima baru saja melihat orang itu Bahkan sedari tadi Ia seperti tidak memperhatikan Kapan orang tersebut datang Ia pikir Yang tengah berkumpul saat ini Hanya orang-orang kampung saja Orang tersebut tersenyum ke arah Bima Bima pun juga tersenyum Sambil mengagukan kepalanya Pandangan mereka beradu Namun mata orang tersebut sangat tajam Bahkan sedikit Bima tak nyaman Serasa dirinya tengah dikuliti hidup-hidup Ngapain Bim? Senyum-senyum Tegur Pak Yasin Siapa itu Pak? Kok saya baru lihat? Tanya Bima Oh itu Pak Ferdi Beliau baru menempati rumah Bumega Yang dikontrakan itu Jelas Pak Yasin Bima hanya menanggapinya dengan beropajang saja Namun Bima curiga Jika orang tersebut ada alasan tertentu datang ke desa ini Bima semakin curiga Jika orang tersebut adalah seorang dari kepolisian Karena bisa dilihat dari postur tubuhnya Yang gagah dan juga tinggi Oh ya Pak Saya pamit ke rumah Pengen istirahat Ucap Bima berpamitan Iya Bim Jawab Pak Yasin Mengagukan kepalanya Bima berjalan menuju rumahnya Ia akan segera menghabari teman-temannya Untuk memberitahu jika ada orang baru di kampung mereka Yang begitu sangat mencurigakan Di desa ada orang baru Yang sangat mencurigakan Yang ngontrak di rumah Bumega Tulis Bima pada grup BA Mencurigakan kenapa maksudnya? Balas Saiful cepat Gue curiga Orang itu adalah mata-mata Jawab Bima Iya Tadi gue juga ketemu Sa di warung Orangnya ngeri Auranya menyeramkan Tulis Isan Curigaanmu lulu pada Mentang-mentang berunan semua Orang dicurigai Dan dianggap polisi Balas Saiful dengan emoji tertawa Emang seriusan kayak polisi full? Gue aja seram liatnya Ketik Isan membenarkan Gimana nih? Apa kami perlu secepatnya lari? Tanya Bima Jangan dulu Bim Itu aja sama saja Lo juga bunuh diri Dan membuat orang curiga Apalagi tujuan lo pada keluar kota Balas Saiful menengahi Saiful yang berada di kota Memang merasa lebih aman Tapi kedua temannya Yang tertinggal di kampung Seperti dihantui rasa ketakutan Mereka masih berbalas pesan Bima juga menceritakan Berita Dewi kembali Kabar apa Bim? Tanya Saiful Orang-orang mengira Dewi diculik makhluk goib Balas Bima Bisa jadi semoga Jangan sampai ditemukan Balas Isan Dan langsung mereka saling Mengirimkan emoji Gue mau cerita nih Kemarin kan Kamar gue bayu bangkai Tapi sampai sekarang Bangkainya Tidak ditemukan Dan gue yakin Itu adalah ulat teror Dewi Ketik Saiful Kok gue tiba-tiba Merinding Ful Balas Bima Sama nih Gue juga merinding Saud Isan Setelah berbalas pesan serius Mereka istirahat Saiful menatap langit-langit kamar Begitu pula Dengan Bima dan Isan Pikiran mereka Sama menerawang jauh Saat Saiful Hendak terlelap Ia tiba-tiba Hendak kencing Lalu segera keluar kamar Untuk menuju kamar mandi Yang berada jauh Di belakang kamar Hah Legah Batin Saiful Saat Saiful Menyelesaikan ajaknya Ia membuka pintu toilet Namun tiba-tiba Kembali Ia urungkan Detak jantungnya Berdegup kencang Saat pintu terbuka Ada sesosok perempuan Yang seperti tengah Menunggu dirinya keluar Saiful mengunci pintu toilet Perasaannya gelisah Karena tak menyakar Jika sosok itu mengikutinya Dalam waktu bersamaan Bau bangkai Tiba-tiba tercium Yang ditimbulkan oleh aroma bangkai Yang menguat dari tubuh Membusuk tersebut Persis Di bawah tangga Sosok itu berdiri Dengan rambut terurai dan basah Bergaming menunggu Saiful Beberapa kali Saiful menelan ludahnya Ia tak mungkin salah lihat Apalagi sekarang sudah tengah malam Dan tidak mungkin itu adalah Teman-temannya yang sedang berbat iseng Saiful Menyandarkan badannya pada pintu toilet Sekujur tubuhnya merinding Bahkan jantungnya hampir copot Saat melihat sosok berkuli Ke biru-biruan itu Rasanya ingin ia berteriak Meminta tolong Namun sayang Antara toilet dan kamar Teman-temannya saling berjauhan Ditambah sekarang sudah tengah malam Dan semua temannya Bisa dipastikan sudah tertidur Saiful Memberanikan diri Mengintip dari celah pintu Saat mata Saiful mendekati lubang tersebut Saiful kembali menjerit Akibat terkejut Haaa Pegik Saiful Di saat bersamaan Sosok itu juga Tengah mengintip Saiful Di lubang yang sama Bahkan tetapan mereka beradu pandang Bola mata yang menghitam keseluruhan itu Menyeratkan kesedihan Bercampur amarah Dan juga dendam Saiful dan sosok itu sangat dekat Hanya saja disekat dengan pintu Bahkan aroma bangkai tercium tajam Bau yang menguat dari tubuh Membusuk itu Bahkan sosok itu Seperti membengkak akibat daging Yang hampir membusuk dengan daging Ucap sosok itu Terdengar liri Lalu tidak lama terdengar suara Dewi Yang begitu manja Memenuhi pendengaran Saiful Bang Tolong aku Bang Aku minta maaf Abang Aku mau minta hadiah Abang Aku kesini untuk membalaskan dendamku Ucap sosok itu diakhiri dengan rintihan Dengan suara parau Tubuh Saiful merosot ke bawah Kini dirinya masih bersandar pada daun pintu Dengan berjongkok Suara Dewi Ternyang-ngyang di telinganya Dan membuat Saiful stres Dan bahkan kini tangannya menutup kedua telinganya Agar suara itu tak dapat ia dengar Pergilah dari sini Abang mohon Isaac Saiful Ia menangis karena juga ikut merasakan sakit Apa yang dirasakan oleh Dewi Bahkan ia memohon agar Dewi pergi dari kehidupannya Ia capek Ia sakit hati Tapi ia juga cinta Begitu sulit bagi Saiful Menerima keadaan ini Bahkan hari-harinya selalu terbayang gadis tersebut Dan seringkali Saiful pura-pura bahagia Saat berhadapan dengan para teman-temannya Namun Tak ada yang tahu jika hatinya begitu terluka Luka yang amat sakit Bahkan ia tidak tahu cara menyembuhkannya Dan yang hanya bisa membuat dirinya sembuh Mungkin hanya Dewi Abang minta maaf Abang menyesal Tolong maafkan Abang Abang ikhlas menyerahkan diri agar kamu juga tenang Dan Abang tidak merasakan bersalah lagi Tolong pergi deh Abang sangat sayang Liri Saiful Begitu prustasi Namun Saat ia mengucapkan kata-kata tersebut Tak ada respons sedikit pun Ia seperti berbicara dengan seorang diri Bahkan Kini dirinya semakin menjadi dengan tangisan Yang semakin keras Tanpa diduga tiba-tiba pintu digetuk beberapa kali Terdengar suara berat Has laki-laki Siapa di dalam? Sebelum Saiful membukakan pintu Ia langsung menghapus air matanya Lalu segera keluar Tunggu Bentar lagi Jawab Saiful Ya Allah Ful Ngapain? Tadi kayak gue denger Lu kayak sedang ngomong sama seseorang Tanya teman Saiful Emang gue lagi ngobrol Ngobrol di telpon Jawab Saiful Dengan santai lalu langsung pergi meninggalkan temannya Yang masih terpaku di depan toilet Menatap Saiful yang sudah jauh Ful Panggil temannya lagi Lantas Saiful langsung menolak ke belakang Ya apa? Tanya Saiful Suatu saat Pasti akan terbongkar Ucap sang teman Seketiga langsung membuat Saiful merasakan keanehan secara tiba-tiba Sebelum sang teman memasuki toilet Dengan wajah tertunduk Halo Bim Ada apa? Tanya Saiful Karena tumen-tumenan Bim memenelponnya siang hari dengan panggilan pribadi Iya, halo Ful Gue cuma memastikan aja Jika lo baik-baik saja Ucap Bima dari seberang sana Lemanya kenapa? Ini gue baik-baik saja kok Jawab Saiful terkekeh dari seberang sana Gue lakukan panggilan video aja ya Sekalian ngobrol dengan Isan juga Ucap Bima mengalihkan panggilan Lalu menambahkan Isan dalam video call tersebut Tampak terlihat Bima yang kini tengah berada di kabun Begitu pula dengan Saiful yang sedang bekerja Bahkan dirinya memakai baju koli Selang beberapa detik kemudian Isan sudah terhubung Yang kini sedang berada di toko Weh, temen-temenan ini Ada apa? Tanya Isan Gak apa-apa sih Gue ingin memastikan lo pada masih baik-baik saja Ucap Bima tertawa Gimana nih kabar lo pada? Masih aman-aman aja kan? Tanya Saiful di seberang sana Sempat Bima dan Isan terdiam Sepertinya mereka ada yang ingin diceritakan Hanya saja seperti dipikir-pikir dulu Amanful Memangnya kenapa? Tanya Bima Ya aman aja Walaupun sedikit banyaknya Masih ada bayang-bayang dirinya Yang kerap kadang hadir Kakek Isan Ya San Kok kita sama ya? Akhir-akhir ini juga Gue sebenarnya sering melihat penampakan Bahkan tak jarang gue dibuat kaget Ungkap Saiful juga Dengan nada sedih Iya ya Beruntung Hanya menampakkan diri sebentar Hanya sekadar bikin gue jantungan lama-lama Kata Isan Gimana dengan lo Bim? Apa lo agak merasakan seperti apa yang kami rasakan? Bima tertiam cukup lama Sangat hati-hati ia bercerita tentang hal ini Walaupun dirinya sedang berada di kabun Namun bisa jadi ada orang yang tengah mendengarkan percakapan mereka Bim? Iya Jawab Bima Jujur Gue sering Bahkan setiap hari Dia meneror gue Bahkan saat ini gue berada di kebun Terasa sangat dekat dengannya Ungkap Bima Menghemuskan nafasnya dengan kasar Saiful menceritakan kejadian beberapa hari yang lalu Kejadian yang sampai saat ini Jika diingat mampu membuat Saiful merinding Kok kita saman gini ya Entah kenapa akhir-akhir ini sering terjadi Ujar Saiful Iya ya Semoga aja tidak terjadi hal buruk kepada kita Saud Isan Setelah Saiful bercerita Lalu Isan juga menceritakannya Hanya saja ia bercerita hanya kisih-kisihnya saja Begitu pula dengan Bima Ia hanya bercerita sedikit Yang mana kejadiannya kurang lebih sama persis Yang teman-temannya alami Gue harap Ini bukan suatu pertanda yang jelek Kekai Saiful Dan langsung diameni oleh teman-temannya Eiful Kamar lo masih berbangkai Tanya Isan Masih? Entah sampai kapan Bawa tersebut akan hilang Sampai mengganggu ketenangan kami disini Apalagi gue sangat kasihan sama teman-teman Mereka setiap hari nya mencari-cari bangkai itu Namun tak ditemukan juga Jelas Saiful Waduh Kok keanen semakin jelas sih? Ujar Bima Tiba-tiba tidak enak perasaan Bahkan ia membawang jauh-jauh perasaankanya Iya Kesan juga ya teman-teman lo Malah kena imbasnya Saud Bima Mau tak mau Saiful dan teman-temannya masih tidur di kamar sebelah Baunya benar-benar sangat menyengat Tak pernah hilang Padahal Sudah 10 hari yang lebih Namun bau tersebut masih ada Bahkan semakin membusuk Panggilan dimatikan oleh Bima secara sebihak Entah kenapa Sepertinya dirinya kedatangan seseorang Dan terlihat Bima terburu-buru Ya dah Ful Gue matikan aja ya Soalnya gue mah kedepan nih Ucap Isan Iya San Oke Jawab Saiful sembari mengacungkan jari jempolnya Hari terus berganti Bahkan dari penuturannya mereka bertiga Semakin hari Dewi semakin menampakkan dirinya Sehingga membuat Bima Isan dan Saiful sering seterus akibat dihantui Bahkan Bima tak jarang seperti salah lihat Melihat perempuan memakai mukana saja ia langsung menjerit Mata dan pikirannya selalu dibayang-bayangi Dewi Begitu pula dengan Isan Ia sering pulang malam dan lembur Saat di jalan ataupun di toko Dewi selalu ada Bahkan Isan lebih memilih pulang sore Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat pulang malam Seperti yang pernah ia alami Saat sedang di tempat sepi Motornya mogok Dan terpaksa ia mendorongnya Namun bukan hal itu Melainkan di sepanjang perjalanan ia diikuti Dewi Ada pun dengan Saiful Lelaki gagah dan tahan banting itu Seringkali menan kencing Agar dirinya tak perlu ke toilet sendirian Saat malam-malam hari Waktu terus berputar Di tengah kesibukan Saiful Saiful mendapatkan panggilan dari Bima Di seberang sana Bima berucap dengan terburu-buru Ya Bim, ada apa? Bima terdiam sejenak lalu berkata Yang pernah berkaitan dengan Dewi Semuanya dipanggil Lah kenapa memangnya? Tanya Saiful Tadi gue juga ditanya-tanya Tapi cuma ditanya singkat Beruntung pertanyaannya tidak terlalu bertele-tele Hanya orang-orang terdekat saja yang kembali dipanggil Jelas Bima Terus Isan ditanya juga gak? Tanya Saiful Belum tahu, Ful? Belum ada ngabar ini? Jawab Bima Ini kembali ramai lagi Karena ibunya Dewi semakin stres Bahkan tadi beliau marah-marah tak jelas pada siapapun Dan pada orang-orang yang ditanyai Jelas Bima lagi Kasian sekali perempuan toilet itu Liris Saiful Namun masih Bima dengarkan Dan membuat Bima terbahak mendengarnya Kasian sama ibunya atau anaknya Keke Bima Saiful Hanya geleng-geleng kepala Bima terlihat sangat girang Bahkan Lelaki itu selalu tertawa terus Yaudah ya Gue ada kesibuan lagi nih Mau ke warung Mbak Widya Ngurangin stres Ucap Bima terkekeh Saiful yang mendengarnya hanya membuang nafas Warung yang disebut Bima Ialah warung sekaligus untuk menyenangkan para lelaki Panggilan dimatikan Sebenarnya ia pun juga stres terus menerus Memikirkan tentang Dewi Bahkan hari-harinya selalu ditampakkan sosok itu Untuk memintai pertanggung jawaban Di tempat yang berbeda Isan juga ditanyai banyak hal Karena pemuda itu pun Pernah juga jadi salah satu yang menyukai Dewi Bahkan Isan pernah dekat Namun juga ditolak Isan yang terkenal tak banyak bicara Berusaha menjawab pertanyaan dengan santai Beruntung Saat ditanya-tanyai tidak perlu dibawa ke kantor polisi Untuk memberikan penjelasan Hanya sekedar ditanya kedekatan saja Yang perlu ditanyakan di hadapan Pak RT Dan juga Ketua Adet Pernah suka dengan Dewi Isan menganggukkan kepalanya Tak ada yang bisa menolak pesan naga disitu Ucap Isan Cintanya terbalas Lagi-lagi Isan mengengelkan kepalanya Terakhir kali melihat Dewi sejak kapan Lupa pak Tapi saya tak pernah berhubungan lagi dengannya Jelas Isan seadanya Saat Dewi menghilang Apakah kau tahu Dewi sedang dekat dengan laki-laki lain? Tidak tahu Jawab Isan Hanya pertanyaan pendek Dan pertanyaannya sama semua Yang dilontarkan kepada para pemuda lainnya Dari beberapa pemuda Tak ada juga yang masih berhubungan dengan Dewi Dan terakhir kali Dewi putus Hanya dengan anaknya Pak RT Namun pemuda itu membantah Saat dirinya dijadikan tersangka Karena ia tak tahu menahu Dan dirinya pun juga sudah lama putus dengan Dewi Rumit sekali Gumam salah satu polisi Para pemuda masih berkumpul di balai desa Termasuk Isan Mereka berkumpul sembari melihat pemandangan seseorang Yang tengah berlarian Yang tak lain itu adalah ibunya Dewi Yang keluar dari rumah Rambut beliau awet-awetan Berlari tanpa memakai alas kaki Lalu Di belakang disusul oleh pembantunya Yang kepayahan mengejarnya Perempuan parubaya itu langsung menuju tempatnya Berkumpul orang-orang Lalu menuju Isan Yang berdiri tegap dengan tatapan sendu Perempuan tersebut Memukul-mukul dada Isan Bahkan Isan hampir limbung Jika tubuhnya tak mampu menahan Dimana kau sembunyikan Dewi anakku Dimana Kembalikan anakku Kembalikan Teriak beliau sembari memukul dada Isan Perempuan itu menangis sejadi jeninya Saat putrinya menghilang Bahkan pikirannya pun terganggu Lalu sering berlulusanasi Dan tak konsentrasi Astagfirullah Jangan begitu bu Biar kita serahkan semuanya ini pada polisi Kita pulang ya Ujar pak Irfan memujuk istrinya pulang Maafsan Ibunya Dewi terlalu tertekan Sambung beliau Sembari berpamitan pada yang lainnya Perempuan parubaya itu Kembali menalah ke belakang dengan tatapan nyalang Menghadap Isan yang terus bergeming Bahkan marahnya benar-benar sangat nyata kepada Isan Beruntung tadi pak Irfan lekas datang Dan kembali membawa pulang sang istri Tidak bisa dibayangkan jika perempuan parubaya tersebut Terus menerus menyalahkan dirinya Bahkan terus memukul dadanya Walaupun tak sakit Namun Isan tak enak Karena tak ingin disalahkan Padahal ada banyak pemuda yang berdiri di saming Isan Namun yang dimarahi beliau hanya Isan Seorang yang disalahkan Bahkan dari tatapan beliau tadi Sangat begitu marah Dan sakit hati Dasar gila tuh Ucap salah satu pemuda tersebut Gimana gak gila Anak kebahagiaannya hilang Tanpa meninggalkan jejak Set salah satu yang lainnya Yang membuat mereka tertawa bersamaan Gimana tadi Isan Ibunya Dewi tiba-tiba menyalahkan lo Gak gimana-gimana Maklum Beliau sudah tidak berpikir panjang lagi Akibat stres Jawab Isan Seadanya sambil mengukir senyum Di sudut bibirnya Rumah Dewi hanya di dekat Beberapa buah dari balai desa Saat ini Beliau tahu jika sekarang Para pemuda dikumpulkan disini Kasian ya Orang tuanya Dewi Ungkap yang lain Iya Batin dan pikiran beliau Pasti sangat terpukul Saud yang lain Isan juga sempat Memberhatikan Pak Irvan Walaupun beliau tidak seperti istrinya Tetapi bisa ditebak Jika wajah penuh gura tersebut Sedang banyak pikiran Bahkan mata beliau cekung Seperti kurang tidur Dan Yang memberi atinkan lagi Sang istrinya Yang tidak bisa diajak Bicara baik-baik Bahkan sering kabur-kaburan Jika tanpa sepengetahuan Keluarga besar mereka Saran gue sih Ibunya Dewi itu Lebih baik dipasung aja Daripada menyakiti orang-orang Uca Bima Yang tiba-tiba datang Dan langsung ikut nimbrung Ya lo Bim Kok kesini Bukannya sudah dipanggil ya Tanya Isan Kebetulan lewat Mampir gara-gara lihat lo Kok wajah lo kataku gitu Tanya Bima Memberhatikan Isan Yang seperti kesal Iya Tadi Ibunya Dewi tiba-tiba Nyamperin gue Dan duduk gue Padahal disini banyak orang Khawatirnya Orang akan beranggapan aneh Jelas Isan Kok bisa Ibunya kabur-kaburan Beruntung tadi Pak Irvan lakas datang Dan kembali membawa Sang istri pulang Jelas Isan kesal Bima yang mendengarnya Hanya tertawa menanggapinya Isan juga menceritakan Jika dadanya Dipukul-pukul wanita Parubaya tersebut Yah Kok lo malah Ngetahuin gue Ucap Isan Yaudah yuk Kita cabut Udah selesaikan Tanya Bima Yaudah Kemana memangnya Bim Kita senang-senang yuk Pusing banget kepala gue Ucap Bima Dan langsung disetujui oleh Isan Mereka akhirnya menuju Warung favorit Yang berada di kampung ini Warung Bakwitya Begitu sebutannya Warung yang menyediakan Banyak perempuan Mau ditemani minum Ataupun mau tidur Dengan bayaran yang sesuai Warung Yang terlihat sepi Tak terlihat pelangganya Namun ada banyak motor Yang terparkir Di depan warung Mau ngapain kita kesana Bim Mau senang-senang Pikiran gue rawat banget Jawab Bima Yaudah Nanti lo gue yang traktir Bisik Bima Dan langsung diiakan oleh Isan Hari terus berjalan Bahkan tidak terasa Sudah 3 bulan kemudian Setelah direncanakan Jauh-jauh hari Akhirnya Isan lebih dulu Dikirim ke kota Lalu menuju desa Tempat tujuannya tinggal Akhir-akhir ini Mereka saling berkabar Perkabaran Sangat instans Di grup BA San Lo sudah siap kaburkan? Tanya Bima saat dipanggilan video Udah nih Semuanya sudah selesai Besok Sekitar jam 8 pagi Nanti gue pergi Jawab Isan Semua rencana sudah matang Bahkan Isan juga sudah siap Untuk kepergiannya Karena sudah terlalu capek Hidup di desa Selalu dicurga-curigai orang-orang Walaupun bukan hanya dirinya seorang Yaudah Nanti lo dijemput Saiful dulu ke kota Pokoknya kita saling berkabaran Kabar-kabarannya Jika ada apa-apa Telepon secepatnya Ucap Bima Menasihati teman-temannya Si Abim Habis ini Baru lo Maaf ya Gue duluan dikit Ucap Isan tertawa Lo pada Nggak usah khawatirin gue Tak ada yang tahu jika gue Tidak ada yang tahu jika gue adalah penjahat sebenarnya Sesuatu Tapi mereka hidup dipenuhi ketakutan setiap harinya Dan mereka akan berpindah Tempat sekedar Untuk membang rasa stres Yang dialami terus-menerus dihantui Lu ati-ati Bim di desa Ucap Saiful Bima hanya tertawa Tenang aja Udah ya Gue mas senang-senang dulu Ini gue mah ke warung Mbak Widya Saat panggilan dimatikan Dengan harap berat semas Isan menunggu hari esok Hari yang ditunggu-tunggu Untuk kabur dengan membawa diri sebagai buronan Malam itu Isan lalui hanya di rumah saja Ya sudah menghubungi keluarganya Yang jadi persingannya nanti San Mau get ke warung Mbak Widya gak? Biar gue jemput Isi pesan Bima yang mengajak Isan Untuk bersenang-senang dahulu sebelum pergi Gak Bim Lu aja Gue pengen istirahat nih Balas Isan Ya Padahal gue pengen lu ikut Biar gue tak senang-senang dulu sebelum pergi Tulis Bima lagi Dan kembali ditolak Isan Dengan alasan jika dirinya baru istirahat Karena besok pagi Ia akan melakukan perjalanan jauh Akhirnya Bima memilih pergi ke warung tersebut Untuk malam ini Ia ingin meminum bersama para wanita saja Ia merasa akhir air ini seterus berat Karena ia termasuk salah satu yang sering dipanggil Untuk memberikan kesaksian Sialan Gemala dicurigai terus Umat Bima gak dumul di sebanyak jalan Hanya dua orang yang dicurigai saat ini Bima dan satunya adalah anak Pak RT Namun mereka masih bisa berkeliaran Hanya dicurigai saja Tapi tak ada bukti Maka mereka tak perlu diamankan Malam itu Bima sangat bersenang-senang dengan beberapa wanita bayaran Bahkan Saiful yang tengah menelpon saja Ia abaikan Baginya tidak penting Ia memilih duduk bersama para wanitanya Yang mampu menghibur dan membuat pikiran tenang Minum lagi bang Ujar salah satu wanita sembari menuangkan minuman keras Dengan harga yang murahan Dengan senang hati Bima meminum apa yang disediakan oleh para bidadari surga di mata Bima Uang hasil penjualan cabai habis Hanya menyewa para wanita tersebut Bahkan Bima tak tanggung-tanggung mengeluarkannya dari domat yang debal Temanin abang malam ini ya neng Kita senang-senang Ucap Bima sembari menjawil dagu wanita tersebut Iya bang Kami temanin sampai pagi nih Nih abang minum lagi Biar kuat begadang Jawab salah satu wanita Yang berpakaian terbuka Bahkan sengaja memperlihatkan aset berharganya Kepala Bima sudah keliangan Namun ia terseminum hingga ia merasa benar-benar sudah tidak kuat lagi Sengaja para wanita tersebut membuat semua para lelaki mabuk Karena mereka bisa laluasa untuk meminta uang lebih Akibat seng lelaki tidak bisa konsentrasi lagi Abang banyak uang ya Iya dong Abang orang kaya Punya tanah Berhektar-hektar Dan punya pesawat jet pribadi Jawab Bima ngelantur Sedangkan para wanita yang mengelilingi Bima Hanya menertawakannya saja Mereka pun juga tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Bima Apalagi Kini dalam keadaan mabuk berat Di antara mereka juga tahu asal-lusul Bima Yang hanya seorang petani Tanah yang ia tanami juga ia sewa dari orang Lalu motornya pun hanya motor butut Yang suaranya sangat memakakan telinga Bahkan bisa dilihat langsung dari penampilan Bima yang kucel Dan pakaian yang setengah lusuh Sangat berbanding terbalik Yang ia katakan jika ia adalah seorang yang kaya raya Notifikasi dari ponsel Bima terus berbunyi Beberapa pesan yang dikirimkan oleh Saiful yang tiba-tiba muncul Rasa tidak enak Karena sejak tadi Bima susah dihubungi Sedangkan Isan sudah tertidur sejak tadi Ia benar-benar ingin istirahat Tubuhnya seakan sakit semua Bim, lu dimana? Lu baik-baik saja kan? Percuma bagi Saiful Ia mengirimkan pesan tersebut Karena di telpon saja ia tidak diangkat Apalagi pesan yang dikirimkan Saiful menyadarkan tubuhnya di depan lemarinya Kini kamar mes mereka Sudah bisa ditempati kembali setelah seakan lama ditinggalkan Karena bau bangkai Untuk saat ini Mereka sudah bisa tidur di kamar mereka Walaupun sesekali bau bangkai tersebut kembali tercium Karena angin yang membawakannya Semua teman-teman Saiful menyimpulkan Jika bau tersebut tidak berada di dalam kamar mereka Hanya saja angin yang membawakannya masuk ke dalam kamar Begitu pendapat mereka semua Walaupun di antara mereka masih tidak tahan yang mencium aromanya Dan kembali menginsinkan diri tidur di kamar sebelah Sudah berbulan-bulan Baunya tidak hilang-hilang juga Bangkai apa yang memangnya? Ucap salah satu teman Saiful Yang sibuk bertanya-tanya Iya, kalau bangkai teko sepertinya tidak mungkin Ini seperti bangkai yang memiliki tubuh yang besar Sahut yang lain Lalu bangkai apa dong? Entahlah, bangkai manusia kali Sahut yang lain Diselingi candaan Di saat teman-temannya tengah bercanda Berbeda dengan Saiful yang sejak tadi hanya menyimak candaan mereka Yang masing-masing saling menebang Apalagi Saat teman-temannya bergurau Jika bau bangkai yang ditimbulkan dari bau bangkai manusia yang membusuk Entah kenapa hati Saiful merasakan rasa yang sulit ia artikan Wih, Ful Lu itu kayak orang yang banyak masalah aja deh Padahal duit lu banyak Dan yang gue tahu Lu juga gak punya pacar Tapi kayak orang patah hati gitu Tanya salah satu teman Saiful Setelah mendengar penuturan Saiful Tampak mereka saling menemparkan candaan Yang mereka tahu Saiful sangat tertutup jika masalah percandaan Sedang rindu atau udah putus, bro? Sedang rindu doang Jawab Saiful terbahak Dan ia juga kompak untuk meladeni teman-temannya Yang begitu kepot tersebut Di tempat yang berbeda Bima pulang dengan semboyangan Ia pulang ke rumah hampir menjelang subuh Dengan mata yang berkunang-kunang Dan kepala yang begitu sakit Uang didapatnya habis Bahkan penjualan cabai kemarin juga ikut habis Yang tak tersisa Namun ada kesenangan tersendiri Bagi Bima yang sering melampiaskan pusingnya Dengan cara bersenang-senang dengan para wanita Sebelum asen subuh berkumandang Bima sudah tiba di rumahnya Beruntung ia tidak pingsan di jalan Karena mabuk berat Baru Bima merebakkan tubuhnya diranjang Dengan pandangan yang tak begitu jelas Ia melihat bayangan seseorang yang tengah berdiri di ambang pintu Ngapain lo berdiri di sana Cid? Tanya Bima heran Namun Saudara yang ia ajak ngobrol sama sekali tak menyahut Hanya dia memperhatikan Bima bahkan tak bergerak sedikit pun Woi Cid Tutup pintunya Gue capek pengen tidur Ujar Bima lagi Bima yang kesel akhirnya ia bangkit kembali Untuk menutup pintu kamar Dan mengesir citra saudaranya Bima Menarik pergelangan tangan saudaranya untuk meminta pergi menjauh Tapi saat Bima menyatu tangan tersebut Ia cukup heran Karena tangannya begitu dingin dan kaku Pengeliatan Bima yang buram Tak menyaka jika yang saat ini di dekat tangannya Bukan saudaranya Namun sosok Dewi yang datang Bima memastikan dan mengocok-ocok matanya Masih tak ada respon sedikit pun Saat sosok itu menunggakan kepalanya Baru terlihat jelas wajah pocat kebiruan Bahkan pipinya membengkak Bukan hanya bagian wajah yang membengkak Tapi seluruh tubuhnya Yang mengalami kebusukan Cik Citra Tanya Bima terbata-bata Tak ada respon Bima memundurkan tubuhnya Dan menjauhi sosok itu Namun tubuhnya tiba-tiba terjatuh Karena kesadaran yang mulai menurun Sosok itu mendekati Bima Aroma bangkai keluar dari tubuh Yang mulai kelihatan lebih jelas Dengan daging capo dari kulitnya Gue gak takut sama lo Dasar perempuan jelang Ucap Bima mencoba melawan Pergi lo Lo udah mati Kecandakan lo udah jadi sandapan cacing Pergi dari sini Bima terus meracau Penglihatan Bima saat ini Sosok itu terus berusaha menggapai Bima Dengan wajah marah Tangan dingin tersebut berusaha untuk menggapai Bima Namun bukan untuk mencekek Bima Tapi tangan tersebut berusaha mencenggram alat kelaminnya Bagi Bima kesakitan Ia terjatuh Lalu tiba-tiba sosok itu menduduk kue kakek Bima Sedangkan tangannya begitu erat menggenggam Berusaha seperti hentak menariknya Sakit Teriak Bima berusaha bangkit Dan mendorong sosok tersebut Namun tangannya tak mampu untuk menggapainya Aneh Saat Bima berteriak Tiba-tiba saudara Bima Berdatangan ke kamar Terlihat Bima sedang terbaring di lantai Biasa lagi-lagi mabuk Ucap saudara Bima Yang begitu tahu jika Bima hanya ngelantur Pagi hari Bima terbangun langsung memastikan Jika alat kelaminnya baik-baik saja Setelah ia lihat akhirnya ia bisa bernafas lega Bima melihat jam menunjukkan pukul 8 Bergegas ia mencari ponselnya untuk menelapan Isan Namun Ponselnya tidak ditemukan Ia mengingat dan sadar Jika ponselnya hilang Bima langsung bangkit dan menaiki motornya Untuk menuju warung Mbak Vidya Bukan masalah dengan harga ponselnya Namun di dalamnya terdapat beberapa pesan yang belum dihapus Bima Melajukan motornya Ia merotuki dirinya dengan lalai Bahkan beberapa kali Bima terus mengumpat kasar kepada wanita Yang tadi malah mengambil dompetnya Dan kemungkinan besar ponselnya terjatuh Masih memakai pakaian yang sama Bahkan bau alkohol masih tersisa Ia kembali menuju warung Mbak Vidya Sialan Umpat Bima Ia semakin melanjutkan motornya Karena begitu khawatir Jika ada orang yang menemukan ponselnya Dan kebetulan ponselnya tanpa memakai pola Maka akan mudah untuk dibuka Tadi heraukan bagi Bima saat bertamu orang-orang Yang menyapa dirinya Bahkan ia berkendara seperti orang yang kesetanan Hanya membutuhkan waktu 30 menit Akhirnya Bima sampai di tempat tujuan Terlihat warung tersebut dalam keadaan sepi Bahkan orang-orang yang berkunjung tadi malam Bisa dipastikan sudah pulang ke rumah Warungnya emang buka Tapi para wanita yang tadi malam melayani Bima Sudah berganti dengan wanita lain Permisi Saya mau menanyakan Apakah ada HP yang ditemukan Karena kebetulan sampai saya hilang Sejak tadi malam kesini Tanya Bima Perempuan itu mengangguk Dan meminta Bima untuk menunggu Sedangkan sang perempuan bertanya kepada kepala warung Maaf tidak ada Jawab wanita tersebut Bima menjelaskan Jika ia masuk ke dalam ruangan Dengan dua orang wanita Bahkan ia ingat Ruangan yang ia tempat itu tadi malam Akhirnya demi kenyamanan pelanggan Kepala warung kembali Memeriksa tempat yang digunakan Bima Namun Saat dicari tidak menemukan apapun Siapa nama perempuan Yang tadi malam bersama anda Tanya kepala warung Rika dan Putri Jawab Bima Sedangkan dua perempuan tersebut Sudah pulang sejak tadi Lalu berganti dengan wanita lain Bima meminta Untuk menanyakan langsung pada Rika dan Putri saja Bisa saja mereka menemukannya Lalu mereka bawa pulang Saat dihubungi dua perempuan tersebut Mereka menjawab tidak tahu menahu Karena setelah Bima pulang Mereka pun juga keluar dari ruangan tersebut Bima Yang mendengar penuturannya Langsung menepuk jidatnya Bisa-bisanya ia teledor Akan hal ini Tapi ia begitu berharap Jika ponselnya hilang Ia hilang saja Semoga tak ada yang menemukannya Ya sudahlah Saya pamit ya Ucah Bima langsung meninggalkan warung tersebut Di sepanjang jalan Ia begitu pelan Melajukan kendaraannya Berharap ponselnya ditemukan saat ini Ia menyusuri jalanan yang masih lenggang Dompetnya tidak hilang Tapi ponsel yang begitu penting yang hilang Bima Mengingat-ingat jika banyak pesan yang belum dihapus Bahkan ada juga pesan yang belum ia baca Yang isinya semua membahas tentang Dewi Dan membahas kepergian mereka nanti Ia sudah direncanakan sangat matang Di sepanjang jalan Bima tak kunjung menemukannya Ia terpaksa pulang ke rumah untuk mandi Dan bersiap menjemput Isan Untuk mengantarkannya ke terminal Yang berangkat pagi ini Baru bangun Main pergi aja Ucap saudara Bima Iya HP gue hilang Entah jatuh dimana Jawab Bima Terus Makanya gue balik lagi ke warung Mbak Widya Siapa tuh HP gue ketinggalan disana Jelas Bima Terus Udah ketemu Belum Semoga HPnya gak ditemukan siapapun Jawab Bima Dan membuat heran saudaranya Karena Bima seperti sangat ketakutan Jika HP itu ditemukan seseorang Padahal ia begitu mencari Namun berharap tidak ada yang menemukannya Makanya Jangan mabuk-mabukan mulu Apa untungnya Yang ada duit malah habis Cerocok saudara Bima Tak didengarkannya oleh Bima Ia langsung ke kamar mandi Dan menyelesaikan kegiatannya Gak guna mabuk itu Yang ada bikin berisik Subuh-subuh menginggau gak jelas Ucap saudara Bima lagi Bima teringat sebut tadi Ia kembali Melihat penampakan Dewi Yang berusaha menarik kelaminya Bahkan sampai saat ini Jika ini Ia mengingatnya Ia kembali ngilu Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya Di part berikutnya Dan tentunya Dari saya memaaf Bila ada salah kata Atau dalam penyelamatan cerita Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!